Guys, ada info penting nih Bagi kalian yang mau beli MCP original di Playstore Tapi harganya mahal Sekarang bisa beli dengan harga Rp 25.000 aja guys Gimana sih caranya? Oke, friend kasih tau ya Pertama, kalian bisa cek Instagramnya Disana menjual MCP seharga Rp 25.000 Dan juga Minecraft Java atau Windows 10 seharga Rp 35.000 aja cuy Testimonynya juga sudah banyak kok Bahkan udah lebih dari 100 pembeli Jadi abad yang terpercaya Nah, kalian bisa langsung cek Instagram Fokushop aja ya Banyak diskon dan promonya juga loh Langsung aja guys, dicek Dan beli MCP original hanya di Instagram Assalamualaikum semuanya Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja Buat yang mau jawab salam saya Bisa chat di kolom komentar Oke cuy, di video kali ini Aku akan membagikan sebuah shader Dengan anti-lag ya guys ya Jadi di shader ini tuh Sudah tidak ada yang namanya lagging Dan sudah support 60 fps di HP Android Ataupun di Minecraft Windows 10 Nah, di shader ini tuh memiliki Keunggulan yang sangat banyak cuy Mulai dari pencahayaan yang sangat baik Lalu juga keadaan di hutan Yaitu sudah ada efek warm Yaitu adalah efek colorful teman-teman Jadi disini tuh pewarnaan untuk di hutannya itu Bagus banget cuy Udah colorful banget Dan juga hangat-hangat Kayak di pantai gitu cuy Keren banget ya Dan yang pastinya sunsetnya itu Udah realistik seperti ini temen-temen ya Bagus banget cuy Gimana? Mau nyoba gak guys? Jadi buat temen-temen yang mau coba Langsung aja di like videonya Sampai 800 like Supaya linknya aku kasih jadi media fire So yeah Enjoy this awesome video Oke guys Jadi nama shadernya itu adalah Fort Legacy Disini ada yang versi untuk Android Ada juga versi untuk Windows Disini aku menggunakan yang versi Android teman-teman Disini ada tulisannya Fort Legacy is best lightweight shader Untuk low-end device Atau yang artinya Fort Legacy ini adalah Pencahayaan terbaik untuk shader Yang HPnya di bawah ya guys Ya RAMnya tuh di bawah rata-rata gitu cuy Jadi gosem-gosem-gosem-gosem sih Langsung aja kita coba shadernya men Let's go Oke guys Sekarang kita sudah berada di dalam loopnya Sekarang kita bakal coba aja Langsung ganti kameranya dulu Menjadi first person cuy Let's go Nah temen-temen Sekarang kita sudah berada di dalam shadernya Jadi pertama-tama Yang mau saya showcase dulu Yaitu adalah Keadaan pada saat di hutan Seperti ini coy Jadi disini kita bakal coba Jalan-jalan dulu ke hutan Terlebih tepatnya Kita bakal coba lihat Keadaan di hutannya itu Seperti apa Kalau misalnya agak lag Maafin temen-temen Disini biar gak nge-lag Kita bakal coba aja Settingannya dulu Diubah guys ya Yaitu disini Untuk Eh render chunksnya Kita ubah aja Ke 6 guys Nah Oke Segini udah cukup kayaknya ya Oke Kita bakal coba bermain lagi Jadi temen-temen Disini tuh Untuk keadaan di hutannya itu Sudah ada efek warm Yaitu adalah efek Kayak semacam ini guys Kayak semacam ya Warna kuning-kuning gitu cuy Kayak di pantai Jadinya ya guys ya Nah Temen-temen juga disini Bisa lihat aja guys Untuk pencahayaannya itu Dan juga awannya Sudah diubah pastinya cuy Dan juga disini Ditambahkan efek kabut Ataupun efek fogging Jadi pada saat kalian Bermain di minecraft itu Seperti Melihat kabut Di kejauhan Gitu ya guys ya Jadi menambah Kesan RTX atau kesan Realistik Seperti itu cuy Oke Disini kita bakal coba Jalan-jalan dulu aja guys Kita bakal coba Keliling desanya Sambil melihat Keindahan dari shader ini guys ya Kalau misalnya Agak patah-patah Mohon maaf cuy Karena disini HPnya saya agak Kentang banget cuy Bayangkan ya Disini saya menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 Temen-temen Seperti itu cuy Nah langsung aja Disini kita kan udah Lihat sekeliling di hutan Terus juga kita udah Melihat keadaan Pada saat di perumahannya Kita bakal coba melihat keadaan Pada saat di ladang guys Kita bakal coba kesana ya Nah jadi pada saat Kita sedang berada di ladang itu Menjadi seperti ini guys Gimana menurut kalian Apakah Untuk pencahayaan Ataupun Pewarnaan gradingnya itu Bagus menurut kalian Untuk dari shader ini Kalian bisa komen Di bawah cuy ya Jadi untuk Pewarnaannya itu Agak kuning-kuning Kayak gini Seperti sedang berada Di pantai Kesannya gitu cuy Atau sedang berada Di sinematik Videografi cuy Seperti itu ya Oke Kita kan disini Belum melihat Keadaan pencahayaan Di siang hari coy Jadi kita bakal Coba masuk ke dalam rumah Temen-temen Dan kita bakal Coba melihat Pencahayaannya itu Seperti apa ya Let's go Nah disini kita Mau masuk ke rumah dulu guys Assalamualaikum Bapak Villager Nah inilah dia Pencahayaan Pada saat Di siang hari guys Menurut kalian Gimana pencahayaannya Apakah terlalu kuning Normal Atau bagus Kalian bisa komen Di bawah aja langsung cuy Untuk pencahayaannya Menurut aku Dari perspektif mata aku Ini sangat bagus banget coy ya Karena itu saya tuh Lebih suka dengan shader Yang kuningnya tuh Bener-bener kuning Supaya kelihatan Menggunakan shader Dan berbeda Dari Minecraft normal gitu cuy Dari Minecraft pada umumnya Supaya kelihatan aja gitu Perbedaan Minecraft normal Dengan menggunakan Minecraft shader coy Seperti itu ya Oke kita udah liatkan Keadaan untuk pencahayaan Di dalam ruangan Selanjutnya Kita bakal coba melihat Keadaan pada saat sunset cuy Let's go Nah jadi inilah dia Pada saat sunsetnya Matahari mulai terbenam Dan juga disini tuh Udah ada efek Kayak semacam silhouette gitu Ataupun efek Kayak semacam Ya efek pencahayaan gitu cuy Jadi kayak ada garis Di tengah Jadi mataharinya juga Terbenam kayak gini Dan ya Pastinya bakalan realistik Seperti ini guys Jadi gimana menurut kalian Apakah bagus untuk shadernya Pada saat di Keadaan sunset Kalian bisa nilai sendiri Kalian bisa komen Dan kalian bisa memprediksi Apakah shader ini Bakalan terkenal atau enggak Kalian bisa komen aja Di bawah langsung cuy Oke jadi mataharinya Sudah mulai terbenam Sekarang Kita berada di keadaan Malam harinya Nah kita lihat ya Kita bakal coba Langsung ubah aja Ke mode midnight Jadi disini kita ubah Dulu aja seperti ini Dan kita ubah Menjadi mode midnight Yaitu keadaan Di malam harinya Nah inilah dia Untuk awannya By the way Ini awannya itu Udah kayak semacam Di RTX ya Kayak kotak-kotak gitu cuy Tapi ini Ini tuh tidak ini guys Tidak apa namanya ya Ini tuh bukan cube map guys ya Jadi gak nyampe ke ujung gitu Awannya Jadi kayak sepatah-patah doang cuy Oke guys Kita sambil ngelihat Pencahayaan pada saat Di malam hari ya guys ya Disinilah dia Untuk keadaan Di keadaan Malam hari Menggunakan Pencahayaan Torch Dan juga beberapa item Seperti lantern Ataupun Iya Pokoknya kayak gini guys Ini ada ayam guys Ada ayam nyangkut cuy Jadi keadaan Menurut aku sih ya Kalau misalnya Keadaan malam hari Menggunakan pencahayaan Kayak gitu Jadi jelas banget guys Jadi tuh terang gitu cuy Jadi kita tuh Mau ngelihat kemana-mana Itu jelas cuy Nih kayak gini Jadi contohnya ya Tuh Gimana menurut kalian Bagus gak Kalau misalnya pencahayaan Kayak gini Pasti bagus kan Pasti jelas Pasti keren gitu Dilihatnya Dan juga enak gitu ya guys ya Pastinya itu Bakalan jadi Seperti itu cuy Jadi gimana menurut kalian Apakah bagus Kalian bisa komen Di bawah ya guys ya So disini Untuk pencahayaan Di malam hari Sudah kita lihat Airnya juga sudah kita lihat Semuanya sudah kita lihat Yang terakhir itu Kita bakal coba Ngecek di nether Dan juga pada saat Keadaan hujannya cuy Jadi disini Kita bakal coba Buat dulu nether portalnya So kita bakal coba Di speedrun aja ya guys ya Atau gak di cut Kayaknya di cut aja deh Let's go Oke guys Nether portalnya sudah jadi Kita tinggal masuk aja gitu cuy Let's go Kita masuk ya Nah temen-temen Jadi inilah dia Pada saat keadaan Sedang berada di nether Ini kalau misalnya Aku kasih nilai Bakal aku kasih nilai 9 per 10 Karena di nethernya itu Tidak gelap Pencahayaan lava Atau apinya Sangat baik Seperti ini cuy Ini adalah Best light awakening Ever guys ya Ini adalah Best pencahayaan Untuk di minecraft android Untuk versi Low end device Coy Seperti itu ya Guys ya So gimana menurut kalian Guys Apakah bagus Untuk di dalam nethernya Sekali lagi Kita bisa diskusi Bersama Di komentar youtube Coy Oke coy Jadi menurut aku Ini udah bagus banget Coy Pencahayaannya udah jelas Dan juga terang sekali Jadi kalau misalnya Kita mau mining Atau mau mencari Beberapa item Yang berada di nether Kita bisa Dengan mudah gitu kan Mendapatkan item Karena pencahayaannya itu Jelas sekali Gitu guys ya Oke selanjutnya Kita bakal coba melihat Keadaan pada saat hujannya Let's go Oke guys Sekarang kan sudah siang hari Saatnya kita ubah Menjadi mode Pada saat hujan Tapi sebentar dulu guys Kita bakal coba Masuk dulu ke dalam desanya Supaya lebih jelas Gitu temen-temen ya By the way Disini aku menggunakan Versi 1.20 Aku belinya itu Di instagram Jadi buat yang mau beli Langsung aja beli Di instagram Oke kita bakal coba Ubah ke rain dulu Seperti ini guys Dan kita bakal coba Lihat seberapa realistik Untuk keadaan Pada saat hujannya Ya guys ya Yaitu adalah Wither rain Let's go Rainy weather Nah Inilah dia nih Pada saat keadaan hujannya coy Efek kabut mulai lebih jelas Dan juga beberapa Efek air dan partikel Dari airnya itu Diubah menjadi Seperti ini guys ya Lebih ke pixel light gitu coy Kayak ada pixel-pixel air gitu coy Berapa Kayak semacam Memantul di tanah gitu ya guys ya Dan juga kabutnya Semakin jelas Apalagi ditambah dengan Pencahayaan orange Yang sangat terang tuh Jadi lebih Aesthetic shader guys ya Ini sejauh ini Ini shader yang terbaik Yang pernah aku coba Untuk low end device coy So jadi buat temen-temen Yang mau nyoba Langsung aja Linknya bakal aku Taruh di deskripsi guys ya Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton Sampai saat ini Jangan lupa di like videonya Dan juga di subscribe channel ini Untuk cara pemasangannya Ada di deskripsi Dan untuk cara download shadernya Juga ada di deskripsi Jangan lupa Kalian bisa support Si konten creator shadernya Ya guys ya Nanti linknya Bakal aku taruh Di deskripsi Terima kasih buat temen-temen Salam eksormat And goodbye coy Dan bye bye guys Bye bye Nah gimana sih bang Cara downloadnya bang Pertama-tama Kalian tonton dulu Videonya itu Sampai akhir guys Kalian tonton sampai akhir ya guys ya Supaya kalian gak bingung Nah setelah itu Kalian bisa like videonya Setelah kalian like videonya Kalian tinggal buka aja Deskripsi cuy Nah disini tuh Ada dua link Yang pertama GoPaidForLink Dan yang kedua itu Link alternatif Yaitu cara pedi Nah disini Saya kasih tau Yang pertama dulu Pertama untuk GoPaidForLinknya Kalian tinggal pencet aja Seperti ini cuy Disini kalian tinggal tunggu aja Sebentar Nah lalu disini Kalian tinggal pencet aja I'm not a robot Disini kalian pencet I'm not a robot Lalu disini Kalian tinggal scroll ke bawah Scroll ke atas Scroll ke bawah lagi Scroll ke atas lagi Nah nanti disini Ada tulisannya Sama yang namanya itu Open temen-temen ya Nah ini dia Opennya ya guys ya Bukan open yang disini Tapi open yang kedua cuy Kalian tinggal pencet aja Open Dan disini Kalian bisa tunggu aja Sampai ada tulisannya Unlock Unlock Download link here Kalian tinggal pencet Seperti ini Dan otomatis Kalian sudah masuk ke dalam Link PaidForLink Lalu kalian scroll aja Sampai ke bawah Dan disini kalian bisa pencet Klik here to continue Temen-temen Kalau misalnya ada iklan Seperti ini Kalian tinggal kembali aja Ke belakang Dan kalian tinggal Balik lagi aja disini Dan tunggu linknya Sampai beres cuy Seperti itu aja kok Caranya Gampang banget Nanti kalian tinggal Pencet lagi aja disini Yang itu adalah Gate link lagi cuy Kalau misalnya nanti ada iklan Kalian tinggal Keluas IG aja iklannya Dan pencet lagi aja Sampai disini Beres temen-temen ya Dan disini Kalian pencet lagi aja Gate link cuy Sampai beres Temen-temen ya Dan Yap Akhirnya Beres deh Sangat gampang sekali kan Nah selanjutnya Nah selanjutnya disini Yang cara kedua cuy ya Disini cara yang kedua itu Adalah Kalian tinggal pencet Cara pedi aja Langsung link yang alternatifnya Terus kalian tinggal Tunggu aja disini Selama 8 detik Terus kalian pencet Saya bukan robot Dan disini Kalian tinggal Tunggu lagi aja Sampai selesai cuy Nah klik here to continue Kembali lagi Terus disini Kalian tinggal Tunggu lagi aja Sampai Yang tulisannya Your link Is almost ready Itu beres Lalu kalian tinggal pencet Gate link aja Dan kalian kembali lagi Otomatis sudah ke media fire Seperti itu aja caranya Sangat gampang sekali So kalian bisa ikutin caranya ya